Peluang Indonesia selaku tuan rumah Piala Asia Putri U17 2024 untuk bisa lolos ke semifinal tertutup seiring dengan dua kekalahan beruntun yang dialami di grup A Meskipun begitu, pelatih tim nasional sepak bola Putri Indonesia U17 Satoru Mochizuki tidak ingin menyianyikan satu laga tersisa melawan Korea Utara di Stadion Kapten Iwayadipta di Anyar, Bali pada 12 Mei Ditemui saat jeda sesi latihan di Stadion Gelora Ngurah Raiden Pasar pada 10 Mei dia menyatakan akan mengoptimalkan laga tersubut untuk memberikan menit bermain kepada seluruh pemain Indonesia Selama bersaing di grup A, skuad Garuda Pertiwi harus mengakui kehebatan lawan-lawannya Usai kalah telak dari Filipina dengan skor 1-6 dan Korea Selatan 0-12 Meski begitu, Mochizuki tetap bangga karena mental para pemain Indonesia tetap terjaga Dia optimistis, pemain yang berada di skuadnya akan menjadi bintang pada masa mendatang Dari Denpasar, Bali, Muhammad Ramdan, kantor berita antara mewartakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!